Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Yulia The Movie Pada kesempatan yang langka ini, saya akan kembali membahas selanjutan dari film Sang Kerasaktis sebelumnya Masih dengan preview yang sama, film ini juga mengadaptasi cerita dari serialnya ya Yaitu pada episode ketika rombongan Biksu Tong tiba di negeri yang seluruh penduduknya adalah wanita Masalah menjadi semakin rumit ketika mereka harus mengandung seorang anak Tentunya film yang dibuat 20 tahun setelah serialnya, pasti memiliki perkembangan yang jauh lebih keren Terutama efek visualnya yang sangat memanjakan mata bagi kalian penggemar setia Sang Raja Kera dari Gunung Hua Huo ini Tapi sebelum lanjut, saya ingin mengingatkan nih, berdasarkan pengamatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jutaan penonton dari channel ini belum menekan tombol subscribe, tekan sekarang ya sebagai bentuk dukungan kalian Baiklah tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya Perjalanan kembali dimulai dengan diperlihatkannya Tong Sanchong bersama para muridnya yang tengah menyusuri sebuah sungai Di sini Biksu Tong menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan Kemudian Wuching bertanya, lantas bagaimana jika gurunya juga diciptakan dengan pasangannya Namun ternyata Biksu Tong juga tidak tahu jawabannya, sehingga ia harus mencari referensi dalam sebuah kitab Setelah cukup lama, mereka disambut oleh monster sungai yang siap memangsa mereka Tentu dengan sigap, Sun Wukong pun langsung melakukan perlawanan Sayangnya sangat sulit jika harus bertarung sambil melindungi rekan rekannya Untunglah tiba-tiba sebuah portal muncul sehingga mereka semua dapat lolos dengan memasuki portal tersebut Ternyata portal itu membawa mereka jatuh dari sebuah tebing Di sini juga lah Biksu Tong mengawali pertemuannya dengan seorang gadis yang sangat cantik Setelah sampai di bawah, mereka ditemui oleh gadis tersebut Tanpa memperkenalkan diri, gadis ini langsung menanyakan apakah mereka adalah pria Setelah mendapatkan jawabannya, gadis ini pun tersenyum kemudian langsung pergi meninggalkan mereka Ternyata gadis tersebut adalah seorang ratu dari kerajaan wanita Jelas sesuai namanya, seluruh orang di kerajaan ini adalah wanita Setelah kembali, sang ratu menceritakan apa yang baru saja ia alami Menurutnya ini adalah hal yang sangat menakjubkan Mengingat di kerajaan wanita sama sekali tidak ada pria Juga karena ini adalah pertama kalinya ia melihat seorang pria Setelah mendengar cerita dari sang ratu Salah seorang pelayan langsung menunjukkan ramalan di kerajaan wanita Ramalan tersebut mengatakan bahwa pria adalah racun yang sangat berbahaya Namun penjelasan dari ramalan kurang lengkap karena ada potongan yang hilang Tiba-tiba Ibu Suri datang untuk melanjutkan isi dari ramalan tersebut Ia menjelaskan bahwa pria adalah racun yang tidak memiliki penawar Dengan tipu muslihatnya, mereka memberikan harapan palsu kepada para wanita Membuat mereka percaya dengan mengandung para anak-anaknya Namun para pria tidak bertanggung jawab dan langsung pergi begitu saja Satu-satunya cara untuk menghindar dari bencana ini adalah dengan membunuh mereka sedari awal Kita kembali ke rombongan Biksutong yang masih berusaha untuk mencari arah Sementara Cupatke yang memiliki insting sekuat kakek Sugiyono Menemukan sebuah harta karun Yaitu sekelompok wanita yang tengah mandi di sungai Di waktu yang bersamaan, Sun Gokong dan yang lainnya juga dikepung oleh sekelompok prajurit wanita Biksutong yang melarang Bukong menggunakan cara kekerasan Mencoba berbicara dengan para wanita ini Layaknya imigran gelap, mereka pun dibawa masuk ke dalam kerajaan untuk menerima hukumannya Dari sini akhirnya mereka pun mengetahui Kalau sekarang mereka telah memasuki kerajaan wanita Setelah memasuki istana, mereka pun dipertemukan dengan sang ratu Mereka pun juga menyadari kalau ternyata sang ratu adalah wanita yang mereka temui beberapa waktu yang lalu Kemudian tetua dari kerajaan wanita menunjukkan Bahwa ternyata kedatangan rombongan Biksutong sudah diramalkan Berdasarkan ramalan, mereka akan membawa kehancuran kepada kerajaan ini Sehingga dengan desakan dari berbagai pihak, terutama dari sang ibu suri Rombongan Biksutong pun dijatuhi hukuman mati Namun sebelum itu sang ratu ingin mengintrogasi mereka sebelum eksekusi dijatuhkan Jelas sebenarnya Sun Wukong bisa saja melakukan perlawanan Namun berdasarkan nasihat dari gurunya, ia pun mengurungkan niatnya tersebut Malam harinya, ternyata Biksutong juga setuju dengan Wukong Untuk melarikan diri dari kerajaan wanita Di waktu yang bersamaan, sang ratu tengah menuju penjara Berniat untuk mengintrogasi mereka Setelah mereka semua sampai di berbatasan Ternyata kerajaan wanita dibatasi oleh sebuah perisai Yang bahkan Sun Wukong sekalipun tidak dapat menembusnya Hal ini memaksa mereka kembali ke penjara Demi untuk menyusun rencana yang lain Sementara itu, sang ratu yang telah tersadar Melanjutkan tujuannya untuk menginterogasi Biksutong Namun disini sang ratu malah menyatakan perasaannya Dan bahkan mengatakan kalau ia ingin menikahi Biksutong Tentu saja Biksutong menolaknya Karena ia masih memiliki tanggung jawab untuk mengambil kitab suci Disini sang ratu sama sekali tidak memaksa Ia malah berjanji bahwa ia akan membantu rombongan Biksutong Untuk bisa keluar dari kerajaan wanita Keesokan harinya, tibalah waktu eksekusi Di kerajaan wanita menjadi seorang pria adalah kejahatan besar Sehingga mereka harus dihukum mati Namun ternyata ini adalah bagian dari rencana sang ratu Dimana ia menyamar sebagai seorang prajurit Dan mengganti panah yang tajam menjadi panah yang tumpul Ternyata rencananya adalah untuk memalsukan kematian dari rombongan Biksutong Setelah itu membawa mereka ke tempat yang aman Untuk mencari cara agar bisa keluar dari kerajaan wanita Namun sialnya ketika giliran Cupat Ketiba Ibu Suri malah mengganti anak panahnya Ia beralasan kalau menjadi seorang pria memanglah kejahatan yang sangat besar Dan jika prianya jelek, kejahatannya menjadi berlipat ganda Namun tidak perlu cemas Bagaimanapun juga Cupat Ketika adalah jilmaan dari seluman Jelas dia tidak akan mati semudah itu Setelah puas menyaksikan eksekusi tersebut Ibu Suri pun menyerahkan jasad mereka ke para prajurit Semua berjalan sesuai rencana Sang ratu berhasil membawa rombongan Biksutong ke tempat yang sangat aman Yaitu suatu tempat suci di kerajaan wanita Di sini juga terdapat patung yang sangat besar Yang merupakan patung dari leluhur mereka Di sini sang ratu mengungkapkan Bahwa ia sebenarnya juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari kerajaan wanita Karena sudah berabad-abad lamanya Tidak ada satupun orang yang mencoba keluar dari kerajaan ini Tetapi masih ada harapan Mereka meyakini bahwa pada potongan ramalan yang hilang Terdapat petunjuk bagaimana cara keluar dari kerajaan wanita Singkat cerita, di tempat ini juga lah mereka menemukan potongan yang hilang Ternyata potongan ramalan tersebut hidup Dan bisa berlari untuk mempermainkan mereka Setelah terjadi adegan kejar-kejaran yang sangat kocak Namun tidak terlalu penting untuk diceritakan Akhirnya Sun Wukong berhasil menangkap potongan ramalan tersebut Setelah dibaca dengan teliti Ramalan tersebut mengatakan Seseorang bisa saja keluar dari kerajaan wanita Jika telah memahami arti dari cinta Tetapi bahkan Biksu Tong mengungkapkan Bahwa ia juga tidak terlalu paham dengan apa yang dimaksud Kemudian salah seorang prajudit menyelah Ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar kisah cinta di kerajaan wanita Diceritakan dahulu ada seorang gadis Yang sangat penasaran dengan apa yang ada di luar kerajaan wanita Secara misterius Ia menjelin hubungan dengan siluman sungai Yang berada di luar perbatasan kerajaan wanita Namun sayangnya tidak diketahui lebih lanjut Bagaimanakah akhir dari kisah hubungan mereka berdua Di setelah cerita tersebut Tiba-tiba Wucing dan Patke berteriak kesakitan Begitu juga dengan Biksu Tong Yang dilanjutkan dengan membesarnya perut mereka Ternyata saat aksi kejar-kejaran tadi Biksu Tong melakukan pengejaran hingga masuk ke dalam air Begitu juga dengan Wucing dan Patke yang terkena cipratan air Air tersebut berasal dari mata air ibu dan anak Dimana jika seseorang menelanya Maka secara otomatis orang tersebut akan mengandung Sebagai satu-satunya pria yang selamat Kini Sun Wucong pun diminta untuk segera mencari solusinya Mengingat mereka hanya memerlukan waktu sembilan hari untuk melahirkan Terlebih lagi mereka adalah laki-laki Jadi bagaimana caranya melahirkan? Beruntung salah seorang prajurit mengatakan Bahwa di kerajaan wanita juga terdapat air penggugur kandungan Tentu setelah diberitahu lokasinya Sun Wucong pun langsung bergegas pergi ke tempat tersebut Di sana Wucong menemui seorang pertapa Yang ternyata adalah seorang banci Setelah Wucong mengatakan maksud dan tujuannya Kemudian Sang Pertapa menjelaskan Bahwa untuk mendapatkan obat penggugur kandungan Dibutuhkan proses yang sangat lama Dan membutuhkan waktu hingga ratusan tahun Di sisi lain Biksu Tong masih tidak terima Kalau ia akan melahirkan seorang bayi Kemudian Sang Ratu mencoba menjelaskan Bahwa ini sama sekali bukanlah hal yang buruk Jika janin itu digugurkan Lantas apa bedanya ia dengan membunuh Setelah menyadari hal tersebut Secara perlahan-lahan Biksu Tong pun akhirnya bisa menerimanya Di waktu yang bersamaan Sang Pertapa pun mengungkapkan Bahwa ternyata ada cara instan Untuk mendapatkan obat penggugur kandungan Yaitu tepat di hadapannya Wucong harus bisa menunjukkan cinta yang murni Jelas Wucong tidak paham Dan ia sama sekali tidak peduli dengan omok kosong itu Ia malah menjelaskan Bahwa dahulu ia adalah orang yang sangat kacau Sampai akhirnya ia bertemu dengan Biksu Tong Yang mengangkatnya menjadi murid Dan berjanji akan mengawalnya hingga mendapatkan kitab suci yang ia inginkan Di luar dugaan Ternyata Sang Pertapa menganggap ini adalah cinta yang murni Kini obat penggugur kandungan pun telah didapatkan Yang ternyata berasal dari air mata Sang Pertapa itu sendiri Tanpa berlama-lama Wucong pun langsung kembali ke rombongannya Namun yang mengejutkan Ternyata semuanya telah menerima janinnya dengan penuh sukacita Bahkan Biksu Tong sendiri mengungkapkan Bahwa kini ia tidak membutuhkan obat penggugur kandungan tersebut Ia lebih memilih untuk melahirkan dan menunda misi ke barat Dengan ilmu sihirnya Sontak Bukong langsung menghentikan waktu Ia yakin kalau Biksu Tong pasti akan menyesali keputusannya ini suatu hari nanti Sebab ia tahu Kalau mendapatkan kitab suci untuk menyelamatkan umat manusia adalah keinginan terbesar dari gurunya Setelah waktu kembali Obat tersebut pun telah bereaksi Sehingga kini janin mereka semua telah gugur Sayangnya Biksu Tong terlihat tidak senang Kemudian ia langsung pergi Untuk mencoba menenangkan diri Ia pergi untuk menyalin kitab di tanah Karena memang sejak kecil Inilah cara dia untuk menenangkan diri Melihat hal itu Sang Ratu menemaninya Hingga tak terasa mereka sudah menulis cukup jauh Tanpa disadari Ternyata Ibu Suri sudah berada di belakang mereka Setelah mengetahui kepalsuan dari kematian Biksu Tong Sang Ratu pun kembali menangkapnya Namun alih-alih dimasukkan ke dalam penjara Biksu Tong malah dibawa ke pesisir Daerah ini terkenal dengan nama lautan tak bertepi Sehingga dapat dipastikan siapapun yang berlayar di tempat ini Pasti tidak akan kembali Di pihak lain ternyata Sang Ratu Menyadari rencana Ibu Suri Yang ingin menghanyutkan Biksu Tong Sadar bahwa ia tidak mampu melawan kehendak dari Ibu Suri Ia pun turut menemani Biksu Tong Untuk hanyut menyusuri laut Dan benar saja Setelah lepas dari pantai Kabut yang sangat tebal langsung menyelimuti perahu mereka Kini mereka telah kehilangan arah Bahkan jalan untuk kembali pun sudah tidak terlihat Sementara itu Wukong yang masih berada di tempat suci Didatangi oleh Ibu Suri Disini Ibu Suri menceritakan semua yang telah terjadi Yang kemudian ia malah berlutut Untuk meminta bantuan kepada Wukong Agar menyelamatkan ratunya Jelas karena gurunya juga turut terlibat Wukong pun bersedia untuk mencarinya Sayangnya bahkan dengan mata api yang ia miliki Ia masih kesulitan untuk menemukan jejak gurunya Biksu Tong bersama Sang Ratu Masih terobang abing di atas perahu Meskipun kabut telah menghilang Namun sejauh mata memandang Mereka hanya bisa melihat lautan Meskipun sepertinya belum cukup lama mereka memasuki laut Namun entah bagaimana Rasanya sudah seperti berbulan-bulan Tentu sebagai manusia biasa Mereka juga memerlukan kebutuhan biologis Biksu Tong yang dengan ikhlas menawarkan dirinya untuk dimakan Tentu membuat Sang Ratu menjadi sangat tersentuh Jelas ia menolak tawaran tersebut Dan lebih memilih untuk menghadapi semua masalah bersama-sama Setelah badai berlalu Akhirnya perahu mereka menyentuh daratan Ternyata inilah yang dimaksud dalam ramalan Cinta murni dari Sang Ratu Membuat gerbang kerajaan wanita menjadi terbuka Di tengah lautan yang mencolok Akhirnya Sun Wukong berhasil menemukan gurunya Kemudian ia langsung melepaskan rantai yang mengikat Biksu Tong Dan mengajaknya untuk segera meninggalkan tempat ini Namun Biksu Tong malah menoleh ke arah Sang Ratu Dan ia memutuskan untuk mengajaknya bersama Ketika Sang Ratu mencoba untuk mengikutinya Ternyata perisai menahannya Hal ini menunjukkan bahwa ia memang tidak diizinkan Untuk keluar dari kerajaan wanita Dan saat ia mencoba memaksa Tiba-tiba seluruh kerajaan wanita pun menjadi batu Sang Ratu pun juga tidak luput Dalam peristiwa petrifikasi ini Untunglah dengan siga Biksu Tong langsung memeluknya Yang membuat keadaan kembali menjadi seperti semula Terbukanya gerbang kerajaan wanita Ternyata dimanfaatkan oleh siluman sungai Yang berniat menyusup ke dalamnya Dari sini akhirnya pun terungkap Bahwa kisah cinta seorang gadis Dengan siluman sungai sebelumnya Adalah masa lalu dari Ibu Suri Dahulu Ibu Suri memutuskan hubungan mereka Karena ia terikat takdir Yang menjadikannya ratu selanjutnya di kerajaan wanita Sementara itu Biksu Tong memutuskan untuk tinggal sebentar lagi Di kerajaan wanita sampai Sang Ratu pulih Di sana kemudian ia didatangi oleh Dewi Kwan Im Yang memberikan ia pencerahan atas masalah ini Malam harinya Ketika Ibu Suri tengah menggelar upacara Pemajatan doa untuk mendapatkan Keselamatan Sang Ratu Tiba-tiba ia didatangi oleh siluman sungai Meskipun Ibu Suri cukup terharu Karena Sang Siluman Sungai telah menantinya selama 20 tahun Namun ia tetap menolak untuk melanjutkan hubungannya Setelah ia mendengar kalau Sang Ratu telah siuman Hal ini karena ia masih merasa memiliki tanggung jawab Untuk membimbing Sang Ratu Untuk memimpin kerajaan wanita Siluman Sungai yang tidak bisa menerima keputusan itu Mengamuk dan berniat untuk membunuh Sang Ratu Sampai pada akhirnya Sun Wukong pun bertarung melawannya Karena ia ingin melindungi Biksu Tong yang juga berada di tempat itu Meskipun Wukong dapat menandinginya Namun ia tetap kesulitan Karena siluman ini menyandera seluruh kerajaan wanita Melingkupi wilayah tersebut dengan air Kemudian langsung menenggelamkannya Biksu Tong yang ikut tenggelam Kemudian berdoa kepada Sang Buddha Agar orang-orang di kerajaan wanita Diangkat dari samudera penderitaan Kemudian dengan kuasanya juga Sang Buddha mampu meredam emosi dari siluman sungai Untuk menebus kesalahannya inilah Kemudian Sang Siluman Sungai dihukum untuk kembali menjalani reinkarnasi Kini akhirnya badai pun berlalu Dan kehidupan kembali damai di kerajaan wanita Setelah mendapatkan pencerahan dari masalah ini Kemudian Biksu Tong pun kembali membulatkan tekadnya Untuk mengemban misi ke barat Begitu pula dengan Sang Ratu Yang ikhlas menerima takdirnya Untuk memimpin kerajaan wanita Kini rombongan Biksu Tong bisa kembali meneruskan perjalanan Dan dengan ini film pun berakhir Ya meskipun film ini ceritanya jauh melenceng dari serialnya Film ini masih sangat layak untuk ditonton kok Memang sih kalau dari segi visual Serialnya yang dibuat 20 tahun sebelumnya Memanglah kalah telak Tetapi kalau dari segi plot cerita Saya memiliki seribu satu alasan Untuk mengatakan bahwa serialnya memang jauh lebih baik Mungkin itu aja Tapi kalau kalian ingin saya juga membahas plot cerita dari serialnya Kalian bisa request di kolom komentar Tergantung seberapa banyak peminatnya sih Baiklah mungkin pertemuan kali ini Kita akhiri sampai disini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!